Di Pulau Jawa, terdapat banyak perusahaan otobus yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, bahkan hingga mencapai 200 km per jam. Hal ini tak lepas dari kemahiran para sopir dalam memacu armadanya dan adanya jalan tol yang mempermudah perjalanan. Nah, kali ini bus Indonesia akan merangkumnya dalam 6 bus tercepat versi bus Indonesia di Pulau Jawa yang mungkin kalian juga pernah menaikinya. Kita mulai yang pertama, 1. PO Sumber Selamat Grup Wah, urutan pertama nih Mbah Sumber. PO Sumber Kencono dari Jawa Timur menjadi urutan pertama. PO ini terkenal dengan kecepatannya dan dijuluki sebagai Raja Jalanan yang mampu menyalip para kompetitornya dengan mudah. 2. PO Nusantara PO Nusantara juga menjadi salah satu bus tercepat di Pulau Jawa dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Tak hanya itu, PO Nusantara juga memiliki tenaga terbesar di Indonesia yaitu 460 HP dan armada mewah yang melayani trayek di kota-kota besar di Pulau Jawa. 3. PO STJ atau Sudiro Tunggajaya PO STJ atau Sudiro Tunggajaya dari Magetan, Jawa Timur juga menjadi salah satu PO tercepat di Indonesia. Perusahaan ini kerap melaju dengan kecepatan di atas 120 km per jam untuk mengejar waktu tempuh yang lebih singkat. 4. PO Eka Mira PO Mira dari Jawa Timur juga dikenal dengan sopir-sopirnya yang memiliki mental pembalap dan kerap melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat ini PO Eka Mira telah menerapkan limit kecepatan pada setiap armadanya untuk memberikan rasa aman kepada penumpang. 5. PO Setia Negara PO Setia Negara yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat juga terkenal dengan sopir yang berani dan bus yang cepat. Banyak video PO Setia Negara yang menunjukkan armadanya melesat dengan kecepatan tinggi. 6. PO Luragung Jaya PO Luragung Jaya dari Jawa Barat juga menjadi salah satu PO dengan kecepatan tinggi yang sering dijuluki sebagai penguasa jalur pantura. Nah itulah 6 bas tercepat di Indonesia versi Bas Indonesia.